Pisau tumpul mesti diasah untuk memotong tempe persegi. Walaupun kita mesti berpisah, bayar utangmu sebelum pergi. Beli gas sambil makan bakwan, pulangnya bawa bunga jambangan. Selesai tugas jadi pimpinan Dewan saatnya mudik nyalon Pilkada Pekalongan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Kebajikan. Merdeka! Yang terhormat, Saudara Pejabat Gubernur Jawa Tengah. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Yang kami hormati, Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati, Sahabat-sahabat anggota Forkombimda Provinsi Jawa Tengah. Hadir cukup lengkap, terima kasih. Yang kami hormati, yang kami hormati, para Ketua dan Pimpinan Partai Politik di Jawa Tengah. Yang pertama, hadir atau kita perlu menyapa dan mendoakan, Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bapak Haji Bambang Nuryantoro, Komandan Korea kita. Hadir diwakili anggota DPR RI, Ibu Agustina Wilujeng. Tepuk tangan. Semoga sukses, Ibu. Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Bapak G.H.J. Mohamad Yusuf Hudori, Gus Yusuf Hudori, saya yang mewakili sendiri. Kemudian ada sahabat Bapak Sudaryono, Ketua Gerindria Jawa Tengah. Pak Heri mewakili karena beliau sedang sibuk tentu saja sebagai wakil menteri. Hadir juga Pak Panggah, Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, yang kuning-kuning ini yang mewakili. Hadir pula tentu saja Ketua DPW PKS. Pak Afif, Pak Ustadz Afif, yang ikut pelantikan bersama Bapak-Ibu sekalian insya Allah. Hadir juga Ketua Partai Demokrat, Bapak Rinto. Pasti ada yang mewakili. Oh, hadir. Mohon maaf, Arinto. Ya, ya, anggota DVRI. Yang kita hormati, Ketua Partai Persatuan Pembangunan, Pak Mas Ruhan Samsuri. Insya Allah, hadir beliau. Hadir ya. Beliau memang selalu ngumpet begitu. Ada yang mewakili dari rekan-rekan P3. Hadir juga tentu saja Ketua DPW Partai Amanat Nasional, Bapak Sutarmin. Ada yang hadir, ada Mas Kuyut, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada Ketua PSI, Pak Yuga. Kalau tidak salah juga ikut dilantik, insya Allah. Pocok. Ada yang kita hormati tentu saja Ketua Partai Nasdem. Insya Allah juga hadir dan ada yang mewakili. Seluruh-seluruh Ketua Partai dan politik yang ada di Jawa Tengah yang kami hormati, kami banggakan. Kami perlu menyebut beliau satu persatu. Karena tanpa sentuhan beliau, tanpa arahan-arahan beliau, tidak mungkin kita semua duduk di dalam forum yang sangat terhormat ini. Meskipun beliau ada jauh di sana, tentu kita doakan agar beliau tetap sehat, tetap bisa memberikan kepemimpinan kepada kita semua, khususnya seluruh rakyat Jawa Tengah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadir juga para tokoh pada kesempatan kali ini, sesepuh Jawa Tengah, ada Pak Bambang Sadono, Maturnuun, atas inspirasinya kepada generasi-generasi muda. Terkhusus juga ada sesepuh Jawa Tengah, ada Bapak Haji Tadz Yassin Maimun, ada juga berdampingan dengan Ketua LKPP, Bapak Dr. Haji Hendar Prihadi. Duduknya sudah berdampingan, silakan switch saja. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Bapak dan Ibu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, beserta istri dan suami yang saya hormati, saya banggakan, juga Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah yang kami hormati, yang kami hormati Gubernur Akmuel dan Gubernur Akpol, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, juga yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pimpinan instansi vertikal Provinsi Jawa Tengah, dan yang kami hormati para calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, masa jabatan 2024-2029, beserta istri atau suami yang sah. Yang kami hormati para tamu undangan, para bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota Jawa Tengah, para ketua DPRD Kabupaten Kota Sejawa Tengah, juga para kalangan akademisi, para rektor perguruan tinggi Sejawa Tengah, pimpinan BUMN, BUMD, ORMAS, OKP, Organisasi Kewanitaan, Keolahragaan, Organis Sosial, LSM, dan Majelis Keagamaan. Yang kami hormati, seluruh hadirin adik-adik mahasiswa, rekan-rekan wartawan, serta tamu undangan dan hadirin yang sangat berbahagia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya diperintah pimpinan untuk mengawali rapat paripurna hari ini, izinkan saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, karunianya, dalam forum yang terhormat ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, serta kemampuan untuk terus berkarya sesuai profesi masing-masing. Atas nama pimpinan Dewan, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang telah memenuhi undangan kami, khususnya kepada Saudara Pejabat Gubernur Jawa Tengah dan Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memandu pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2024-2029. Bapak dan Ibu, anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati, beberapa saat lagi akan dilaksanakan pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2024-2029 sebagai tanda peresmian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2024-2029 yang sekaligus akan berakhir pula masa keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2019-2029 tahun 2019-2024 menyampaikan selamat kepada para calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah hasil pemilu tahun 2024 semoga dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah SWT amin tanam kecambah berdaun lebat ikan gurami disayat-sayat kalau sudah jadi wakil rakyat kita junjung kesejahteraan rakyat ke pasar Johar naik motor ketemu preman berdandan menor selamat berpisah wahai rekan sekantor semoga gaji meningkat dan banyak honor Bapak dan Ibu yang kami hormati kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2019-2024 yang telah menjalankan tugas konstitusinya dengan baik mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat Jawa Tengah kami menyadari dalam mengemban tugas selama 5 tahun masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini pula Bapak Ibu yang kami hormati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara Penjabat Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran eksekutif anggota Forkombimda Provinsi Jawa Tengah rekan-rekan dari PERS organisasi profesi dan seluruh stakeholder yang terlibat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas kebersamaan kita dalam membangun Jawa Tengah ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah atas kepercayaan selama ini kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan dan hasil karya kami kita dan hasil karya kami tidak sesuai harapan pisau tumpul mesti di asah untuk memotong tempe persegi walaupun kita mesti berpisah bayar utangmu sebelum pergi bapak dan ibu yang kami hormati periode 2019-2024 yang kami mimpin bersama bapak ibu sekalian adalah periode terbarat terberat dalam menjalankan tri fungsi DPRD baik fungsi anggaran fungsi pembentukan peraturan daerah dan fungsi pengawasan seperti kita ketahui di awal masa jabatan tahun 2019 kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang mewabah hampir seluruh dunia tidak hanya sektor kesehatan tapi juga roda perekonomian yang hampir lumpuh dan tentu saja ada beberapa sahabat kita yang kemudian mendahului dan harus mengakhiri masa jabatan lebih awal semoga beliau-beliau diterima dari Allah SWT namun DPRD Provinsi Jawa Tengah terus mengawal jalannya pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan BAS masih bisa mencatat torehan prestasi diraih seperti pelaporan LHKPN terbaik dari KPK penghargaan boleh tepuk tangan penghargaan Nirwasita Tantra dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kementerian dari Menteri dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK serta penghargaan individu baik dari organisasi maupun media masa disamping itu kita juga meraih capaian kinerja terbaik untuk pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta keterbukaan informasi publik penghargaan ini adalah cerminan dedikasi dan kerja keras kita dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat atas nama pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019 2024 kami merasa terhormat dapat memimpin lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah karena setiap kebijakan yang diambil setiap peraturan yang disusun serta setiap aspirasi yang kita perjuangkan adalah hasil dari komitmen kita untuk membawa Provinsi Jawa Tengah menuju arah yang lebih baik semoga apa yang telah kita lakukan selama lima tahun ini dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan Provinsi Jawa Tengah ke depan untuk mengetahui secara jelas mengenai kinerja yang kami lakukan dengan semua permasalahan yang telah diselesaikan serta yang perlu mendapat perhatian dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2004 2024 2009 nanti telah disusun buku memori DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2019 2024 buku memori tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sebuah kenang-kenangan semata bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2019 2024 tetapi sekaligus merupakan bahan referensi dan informasi bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2024 2029 serta seluruh masyarakat Jawa Tengah pada umumnya Bapak dan Ibu yang kami hormati secara pribadi saya atas nama pribadi atas nama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam 15 tahun mengabdi di DPRD Provinsi Jawa Tengah ini tentu saja banyak kesalahan banyak kekurangan banyak hal-hal yang tentu saja belum diperjuangkan secara maksimal dalam sisi penganggaran saya menjadi saksi bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dari mulai APBD 5,3 triliun sekarang sudah mencapai 23 triliun ini tentu saja satu angka yang harus dikelola dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian yang akan meneruskan kita sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2029 beli gas sambil makan bakwan pulangnya bawa bunga jambangan selesai tugas jadi pimpinan Dewan saatnya mudik nyalon Pilkada pekalongan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum berdasarkan hasil rapat badan musyawarah tanggal 30 Juli 2024 dan hasil rapat pimpinan 27 Agustus 2024 bahwa acara rapat paripurna hari ini adalah pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2024-2029 selanjutnya demi tertibnya acara ini kami serahkan kepada pembawa acara selamat menikmati